Saya melihat pemanfaatannya semakin baik, tapi tetap masih banyak ruang yang harus kita isi lagi, kita tingkatkan lagi sehingga betul-betul secara optimal kita manfaatkan. Dan tentu pemerintah siap untuk mendukung melakukan langkah-langkah tadi dengan proses sosialisasi, training, edukasi, dan langkah-langkah yang praktis bisa dilakukan sehingga proses pengisian formulir secara online untuk mengajukan fasilitas ISP dan juga memperkenalkan dengan pihak importir di Amerika Serikat yang memang mencari barang-barang tadi. Sebab begini, dalam kondisi pandemi saat ini, di mana perdagangan internasional sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi yang anjlok, maka perbedaan harga 2%, 3%, apalagi fasilitas ISP ini bedanya adalah 5% sampai 10%, akan menyebabkan importir ataupun buyers, konsumen, memindahkan pembeliannya, ordernya, dari yang tidak menerima fasilitas ISP kepada yang menerima. Jadi jelas bahwa ini akan menggeser pola konsumsi, pola pembelian dari banyak pihak di Amerika Serikat. Ini harus kita isi dan kita respon dengan langkah-langkah yang lebih terpadu. Baik, kalau kita lihat dari sisi persaingan begitu Pak Mahendra, kita mengetahui bahwa Thailand juga berusaha untuk menguasai pangsa pasar dari Amerika Serikat. Apa yang sebaiknya langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha kita dari tanah air ini supaya bisa mempertahankan market share tersebut? Nah justru yang ingin saya sampaikan dalam konteks pertanyaan ini, Indonesia pada saat dilakukan review ISP oleh Amerika Serikat, dilakukan bersama-sama dengan India, dengan Turki, dan kemudian 6 bulan kemudian adalah dengan Thailand. Nah hasilnya adalah untuk India mereka tidak lagi diberikan fasilitas ISP karena diskusi pembahasan dengan Amerika Serikat gagal bisa dikatakan begitulah. Dengan Turki sama, juga tidak diberikan lebih lanjut. Dengan Thailand ada bagian yang tidak berhasil diselesaikan sehingga Thailand separuhnya dihentikan fasilitas ISP-nya. Dan beberapa negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di Asia Selatan, yang memang secara historis merupakan produsen yang kurang lebih sama untuk produk-produk ekspor di Indonesia. Nah dengan Indonesia memperoleh perpanjangan secara utuh, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dipotong, maka jelas posisi kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah ini yang harus kita betul-betul kapitalisasi. Dan seperti saya sampaikan tadi, produknya sebagian besar adalah UKM, tetapi jangan dilihat ini sebagai tujuan akhir. Kita harus dorong betul produk-produk ini masuk ke Amerika Serikat, dan membuat suatu kemitraan yang permanen, sehingga menjadi lebih besar, dan apabila nanti Indonesia tidak lagi menerima GSP, tidak ada masalah. Karena konsumen, bayar, dan para pembeli di pihak Amerika Serikat itu sudah kenal dan sudah tahu kualitasnya. Ini yang harus kita jaga betul dalam periode kesempatan yang ada. Terima kasih telah menonton!